Intro Dilansir dari Islam Post Pemilu 2019 Mahal dan makan Banyak korban jiwa Ketua MK mengatakan saya ikut Berdosa Banyaknya korban jiwa usai bertugas sebagai petugas Kelompok petugas Pemungutan suara atau KPPS Kini menjadi solotan Sekaligus mengundang keprihatinan Mengenai hal ini ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman Buka suara Anwar mengaku dirinya ikut berdosa lantaran turut Memutuskan dilakukannya pemilu secara Serentak Ia mengakui penyelenggaraan pemilu 2019 Merupakan yang tersulit Di dunia Saya merasa ikut berdosa karena saya ikut memutuskan Kalau tidak salah sudah 45 orang petugas KPPS Dan 15 orang polisi yang meninggal Di dunia saat pemilu Ujar Anwar di Cisarwa Bobor Senin 22 April Anwar menjelaskan salah satu pertimbangan MK saat memutuskan pemilu serentak adalah Efisiensi waktu dan anggaran Namun ia mengaku dalam pelaksananya anggaran pemilu Ternyata lebih besar dari perkiraan awal Dan mencapai 35 triliun Saya begitu pulang dari TPS Ternyata sadar Betapa sulitnya pemilu Tapi putusan hakim MK pun bukan firman Tuhan Konstitusi bisa saja diamandemen Ternyata anggaran pemilu juga mencapai sekitar 35 triliun tudurnya Dari pengalamannya pribadi Anwar mengaku kesulitan dalam memilih saat memasuki milik tempat pemungutan suara Masalahnya terlalu banyak pihak yang harus dipilih dalam pemuli serentak tersebut Kebetulan saya memilih di wilayah Tangerang Selatan Masuk Banten Jadi dari tingkat kesulitan memang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Amerika Yang kita tahu sebagai bahannya demokrasi ungkap Anwar Ia mengaku tak ingin menyesali keputusan yang telah terlanjur dibuat dan dilaksanakan tersebut Kendati demikian Anwar memastikan Pelaksanaan pemilu 2019 akan menjadi bahan evaluasi ke depan Tapi sudahlah ini sudah terjadi Ini bahan evaluasi ke depan Tugas berat masih menanti kami Saya terus terang selalu berharap penggambaran pemilu ini Terutama Pilpres tidak bernuara ke MK Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!